Dan pemirsa pasca tewasnya Sulis Setiawati, petani kopi yang diterkam harimau saat mandi di dusun Takang Tinggi, Desa Padang Bindu, Kabupaten Muara Enim, Polres Muara Enim membuat posko sementara dan membentuk tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan BKSDA. Posko ini untuk memberikan pendampingan kepada para petani yang hendak ke kebun. Polres Muara Enim bentuk tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan petugas BKSDA untuk pengamanan di dusun 5, Desa Padang Bindu, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Tim ini dibentuk untuk mengantisipasi korban jiwa akibat keganasan harimau yang baru-baru ini telah membangsa Sulis Setiawati. Petani kopi setengah mandi di pemandian umum perkebunan Talang Tinggi, yang ditemukan tewas dan pabusana dengan tubuh tidak utuh lagi. Tim ini bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang hendak beraktivitas ke perkebunan. Tak hanya itu, tim ini juga akan disiagakan 1x24 jam, mulai Sabtu kemarin hingga situasi di desa ini dinyatakan aman dari teror harimau. Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono menyatakan, untuk sementara waktu, tim ditempatkan di sebuah ruko milik kepala dusun. Kami berikan jaminan keamanan, kami telah membentuk pos co-gabungan antara KSDA, TNI Polri dan masyarakat di rumah kepala dusun tadi. Kami akan memberikan pelayanan di sana. Jadi mungkin beberapa warga yang ingin tetap melaksanakan aktivitas kebun, masih belum berani, masih trauma, kami menyediakan pelayanan untuk keamanan, untuk mengamankan beberapa warga nanti yang melakukan aktivitas. Kapolres telah berkoordinasi dengan KD setempat menghimpau warga untuk tidak beraktivitas di atas jam 4 sore. Kunda mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Muara Enim, Deddy Suhendra News melaporkan.